Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir memberikan tanggapan terkait keputusan Kejaksaan Agung yang menetapkan Direktur Utama PT. Waskita Karya TBK, Destiawan Suwar Jono, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Erick mengimbau perusahaan BUMN lainnya untuk bekerja secara profesional dan transparan. Hal ini agar tidak ada lagi tindak korupsi di perusahaan-perusahaan pelat merah ke depannya. Erick mengatakan, pihaknya mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung dalam kasus dugaan penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan di RUT Waskita Karya. Sebelumnya, Korporat Sekretari PT. Waskita Karya TBK mengatakan, perseroan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Perusahaan pelat merah ini memastikan kasus korupsi ini tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan perseroan, baik secara operasional maupun keuangan. Perseroan menyebut, akan tetap menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target. Dalam keterangan tertulis Kejaksaan Agung, Estiawan Suarjono ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak bidana korupsi lantaran melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya dan PT. Waskita Beton Perikas TBK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, untuk mempercepat proses penyidikan, pihaknya menahan Estiawan di Rumah Tahanan Negara Salimbaca Bank Kejagung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 hingga 17 Mei 2023. Tutut mengungkapkan, peran Estiawan dalam kasus ini ialah pemerintahkan dan menyetujui pencairan dana suple chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dokumen pendukung palsu itu digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan Estiawan. Akibat perbuatannya tersangka Estiawan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Cungkau Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Terima kasih telah menonton!